Halo Badminton Lovers, inilah kisah Gregoria Mariska yang beri nilai 7,5 untuk konsistensi performanya pada 2023. Nilai yang diberikan kepada pebulu tangkis tunggal putri andalan Indonesia itu karena merasa masih sering gugur di babak awal karena terganggu oleh masalah cedera yang mengganggunya. Iya, Gregoria sedang menjalani masa-masa terbaik dalam karirnya tahun ini. Dia berhasil merenggut titel pertamanya di ajang BWF World Tour dalam gelaran Spain Masters 2023 pada awal April 2023. Kemudian belum lama ini, pemain berusia 24 tahun itu berhasil merenggut gelar juara Kumamoto Masters 2023. Gregoria pun mencatatkan sejarah menjadi pemain tunggal putri Indonesia pertama yang naik podium pertama di turnamen Super 500 atau lebih. Ranking Gregoria pun turut terdongkrak hingga saat ini duduk di peringkat 7 dunia. Bahkan beberapa waktu lalu, dia sempat berada di urutan 6 dunia. Kendati demikian, performanya masih belum konsisten. Meski bisa dibilang, meningkat cukup jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari 18 turnamen yang diikutinya, Gregoria gugur 3 kali di babak 32 besar, 6 kali di babak 16 besar, 4 kali perbat final, 3 kali di semifinal, dan 3 kali menembus final dengan raihan 2 gelar. Gregoria pun menilai tingkat konsistensi permainannya dari 1 sampai 10 masih berada di angka 7,5. Dia sadar, performanya belum stabil karena masih kerap kalah di babak 32 besar. Performa tahun ini, kestabilannya, 7,5. Karena masih ada kalah di round 1, kata Gregoria kepada awak media saat ditemui di pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Rabu 29 November 2023. Pemain kelahiran Wonogiri itu pun mengungkapkan dirinya kerap tumbang lebih awal karena mengalami masalah cedera lutut yang mulai dialaminya pada gelaran kejuaraan dunia bulu tangkis 2023 pada Agustus. Menurutnya, itu sangat mempengaruhi penampilannya. Tapi, kurang lebih sejauh ini memang kendalanya karena ada beberapa cedera. Jadi mungkin itu cukup ngaruh ke penampilanku. Jelas pemain kelahiran 11 Agustus 1999 itu. Apalagi dengan seandainya persiapan di sini terhalang cedera, jadi persiapannya ada yang ketahan gitu kan? Jadi pasti di turnamen nggak bisa maksimal. Tambahnya, kalau yang kalah di awal karena nggak sakit itu, waktu aku kalah sama sindu di Indonesia Open, itu normal saja kalahnya. Cuma kalau akhir-akhir ini, semenjak yang lutut aku sakit, kurang lebih karena kalahnya karena kondisinya kurang bagus saja sih. Tapi ya, karena lawan pun siap juga. Pungkas Gregoria.